Intro Gimana tekan nya? Sudah cukup? Udah teras ya 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 Hengkes buat bro Hahaha Hahaha Halo teman makan semua Kali ini gue bakalan nunjukin ke kalian semua Gimana rasanya jadi orang kaya di Bali Penasaran kan? Gimana rasanya? Ikutin aja ya Halo Mak Terima kasih Selamat datang Terima kasih Morning Spirit selamat datang Morning Spirit selamat datang Pak S yang mau cekin atau sama Gary Gimana dong Gimana pak Gimana lho Gimana lho Gimana lho Oh iya apa nih mas Mantap Terima kasih Oh iya Heidi nya Makasih Ini kunci kamarnya Oke 50 51 109 Oke terima kasih banyak bapak-bapak Sama-sama Saya mau naruh barang dulu Sampai nanti Thank you Morning Spirit Morning Spirit Hehehe Kau udah tau Hehehe Mari pak saya hantar ke pak Oke mari Ini kolam renang kita pak Kita cuma punya satu kolam aja Satu kolam tapi besar ya Ada berapa stich gitu ya Ada dua kolam Dan ada spirit Wih mantap Wih mantap Ntar dah saya berenang Ini kamar Ini pak kuncinya Oh wow ini ada Very nice Sekarang udah sampai Mana dengan pak S apa pak Dengan Eka Wih beli Eka Terima kasih banyak Sama-sama Ini bagian luarnya Ada gajiburnya Mantap Oh very nice Wih papan udah ada disana aja Ini nih Nice Ada bathtub Gosep Gosep Oh yang asek ini showernya Outdoor Alright Oke makasih Saya mau makan dulu nih Ditunggu di restoran Ini kunci kamarnya Makasih Salam bestia Makasih Oke sekarang gue mau makan dulu Oke sekarang gue udah sampai di Tempat makannya pak ya Ini namanya Lumbung Restoran Di Hotel Villa Lumbung Daerah Seminyak ya Kebetulan udah ada chefnya disini Pak kita kenalan dulu pak Namanya Pak Alit Pak Alit Saya giri pak Pak udah berapa lama pak Masa pak Sudah masanya 10 tahun 10 tahun ya Wah hebat sekali Ini kalau Ini dijamin enak ini Oke pak Ini kita jelasin aja pak Jadi lihat yang di depan gue Udah banyak banget makanan Di sebelah sini ada ini Keliatannya ini Nachos ya Ya nachos Chicken nachos Jadi nachosnya pakai ayam Terus ada tomato salsa Ini keliatannya Ada keju nya juga Ada keju Oh my god Mantap ini boleh langsung makan ya pak Boleh ya Jadi ini berbagai macam tekstur Crispy di bawah Tomatonya segar Terus ada daging ayam Ada barbeque nya Mantap banget Oh yes Mantap pak Alright Waduh ini pak Bikin saya ngeces pak Ini Nick yang kamera ini juga ngeces pak Saya tahu pak Ngecesnya sampai dari kuping pak Ini apa di grill pak ini? Iya Jadi ini prawn di grill Di bawahnya ada apa ini pak? Ada sayur nya Sayur nya dari wortel ya? Dari wortel Dari pumpkin Dari Ada kelapa muda nya Oh jadi dipotong julienne gitu ya Iya Very nice Itu dressing nya apa nih pak? Dressing nya balsamic Wih Balsamic itu buat kalian yang gak tahu Ingredient yang sering dipakai di Eropa ya? Iya Di akali Di mana gitu Dia kecit-kecit Enak gitu ya? Gak kecit-kecit Oh yes Jatuh pak Gak apa-apa ya pak? Pak diamahin saya pak Hehehe Hehehe Hmm Kerasa banget pumpkin nya pak ya? Iya Hmm Saya gak pernah makan salad pumpkin Pumpkin Saya gak tahu pumpkin bisa dimakan mentah Tapi enak kan? Bisa Ini udang mantap Ini salad yang balsamic nya ya? Balsamic vinegar Iya Ini udang pakai balsamic vinegar Hmm Hmm Mantap Ini udang pakai balsamic vinegar Very good pak Very good Oke ini dish ketiga Tapi masih kuat Ini adalah apa nih? Pan-seared salmon pak Iya pan-seared salmon Pan-seared salmon Pan-seared salmon bersama Sausnya apa nih? Sausnya apa? Sausnya anda Itu cream Dill sauce Oh Ini yang namanya Dill nih Dill nih Dill sekarang kan lokal di Bali ya? Banyak kali ya? Iya banyak Nice Ini Hmm Super flaky Oke ini salmon Dia well done Kasih Dill cream sauce Mantap sekali Ini makan Wow Ini salmon yang empuk Bagian luarnya itu Kerasa gurih Asin Dia selimutin sama si Dill creamnya Oh my god Itu pak Kayak lagi PDKTMTW pak Terus dipeluk pak Waduh Terus pas kerasa asin Terusnya dikecup gitu pak Wow Banyak orang yang nanya pak Bang gimana caranya bang makan banyak Tapi gak gemuk-gemuk gitu kan? Pada bingung sumpah Bapak tau gak rasanya? Nah Saya juga gak tau pak Hahaha Di bawahnya ada selada Ada tomat Ada burger pattiesnya Berapa? 100 gram ada? Iya 120 120 gram Ada sunny syrup egg Ini apa? Onion ring? Onion ring Oh my god Huh Are you ready? Di rumah are you ready? Oke Ini masih makan siang loh Nanti ada yang makan malam Hahaha Apalagi dibuat LR dulu nanti Mau dia ajak ke spa Aduh liat 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 Kuningnya Oh my god Hancis gua bro Hahaha Ini kuningnya Pecah di dalem Oh my god liat Yang di rumah are you ready? Ayo makan Wah gede ya pak Makan ya Iya makan ya Cepat lumpah bro Enak banget Hahaha Itu airnya Itu jusnya men Ini enaknya deh Ini enaknya deh Cuma kerasa apa? Lihat susan susik kuning Telur Itu benar-benar sus Oh my god Trik bagi kalian yang pengen makan burger di rumah Atau bikin Itu selalu Tambahkan fat pak ya Iya Jadi pas lagi di grill Itu kan netes fatnya ya Kena arang tuh Asep Oke tadi udah 4 course Tapi Kalau 4 dolar gak cukup ya pak ya Harus 5 gitu loh Dantarnya kan makanan internasional Harus ada masakan balinya Ini udah ada ayam betutu Dia pakai hot chicken nih Ini ayam umur berapa pak? Umur ya Alain tidak lah sekitar 2 bulan 2 bulan ya Jadi ayam unc-unc ini ya Ayam bebe Ayam bebe Hehehe Baby biasanya lebih moist ya Tangan tetap Oke Ini bumbu betutu Bumbu betutu apa aja pak? Banyak kan pak ya? Banyak pak Jadi betutu itu banyak menggunakan buyumbi-yumbian Dan uniknya zaman dulu itu dia Belum ada oven Ditutup pakai Pelapah 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 pinang Terus setelah itu Ngegali tanah Udah ada batu-batu apa di? Batu panas Batu panas Taruh Terus kasih tutup si tanah panasnya Jadi itu flavornya gak kemana-mana pak ya Iya Pasti buka Wah Tapi kalau sekarang di steam Ini Gue omongnya udah ngeses Pernah makan Uff 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 Nah ini namanya Mas Volfo nih, disini sebagai apa Mas Volfo? Hotel Vila Lumbung, aku di sebagian sales ya. Sales, mantap. Kita sekarang mau lihat kamar yang deluxe. Superior dulu ya. Superior, mantap. Ini Superior? Ya. Oke ada yang unik disini karena greetingnya itu walaupun udah sore-sore tetep morning spirit. Katanya biar semangat pagi terus-terusan. Tapi berhasil ya? Iya, semangat kan? Kita semangat udah sore. Boleh, boleh, boleh. Oke kita sekarang masuk yang deluxe. Deluxe upstairs. Deluxe lusung upstairs. Jadi ada downstairs sama? Upstairs. Oh nice, teleponnya udah beginian. Kita bisa duduk santai, lihat hijau-hijau keluar. Oh nice. Ini balkoni Vila Lumbung upstairs yang Vila Lumbung deluxe ya. Enakan upstairs ya. Viewnya lebih mantap. Ini tampilan luar si deluxe. Itu upstairs, itu downstairs. Sekarang kita ke spa. Oke sekarang. Kita punya dua spa. Satu yang di sini, yang pendor. Dan yang di gasebo juga. Spirit. Morning spirit. Morning spirit, halo. Ah itu morning spirit tuh. Spiritsnya. Spiritsnya. How are you? Okay. Very good, thank you. Aku harus balik kerja. Siap kalau gitu. Selamat menikmati. Oke makasih ya. Bye. Bye. Ya, silahkan. Masuk, masuk ke sini kepala. Iya. Iya, tinggalkan dikit aja. Banyak, banyak ya. Terima kasih. Sama sama, makasih banyak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Soberi da' kiri. Sang Ria. Sama Citrus Mint. Citrus Mint. Oke. Makasih. Beuh, gila. Gimana kan diikmat? Habis makan siang, ke spa, berenang. Sekarang langsung minum koktel. Mantap. Dan pas malamnya, gue diundang untuk dateng ke Sate Night. Jadi, Sate Night itu adalah satu malam dimana makanannya semua sate. Ada sate ayam, sate sapi, sate seafood, dan sate lilit. Beuh, khas Bali banget kan? Ayo makan. Oke, sekarang gue udah di meja. Di temennya sama Mas Fulfo. Halo. Mas Fulfo itu di sini sebagai sales marketing, betul? Iya. Benar sekali. Aku di sini sebagai sales marketing. Karena lagi ada Sate Night, di depan kita udah ada sate. Sate lilit. Sate lilit. Oke. Oke, ikannya ikan apa nih? Siapa sih yang gak tau sate lilit ya? Sate lilit ini sate khasnya orang Bali. Iya. Oke. Abis itu ada chicken sate. Chicken sate. Oke. And then, fish sate. Fish sate. Iya. Dan terakhir. Ini ya fish sate ya? Iya. Yang terakhir ini sapi. Sapinya apa sapi di bumbuin apa nih? Saya coba dulu yang sapi kali ya. Oke. Silahkan. Soalnya kan saya suka banget marangi ini ya. Kalau di Pulau Jawa. Iya. Itu sate sapi juga. Terus agak-agak wangi ketumbar. Terus pakai gula merah. Wih, mantap ya. Masuknya dong. Masuknya saya. Oh iya kita berdua. Siap. Kita cheers. Aku coba yang sate lilit ya. Oke silahkan. Ayo makan. Ngapang dulu ya. Lucu. Udah lapar banget ya. Udah ketahuan bahwa dia tuh lapar. Padahal dia sering banget makan disini. Karena udah dari nyium aromanya aja udah. Ya itulah khasnya kalau misalkan sate atau sesuatu yang dipanggang. Karena fatnya itu kan netes ke bawah. Iya betul sekali. Dari bawah berubah menjadi asap yang sensasional. Wih segera fitur kan. Iya. Belajar dulu. Cacat sapinya empuk banget. Hmm. Sedikit manis. Hmm. Asing curih. Hmm. Ini marinasinya udah pas jadi. Hmm. Sebenernya gak perlu dicampur bumbu juga udah enak ya. Udah enak sih. Amazing my friend. Amazing, amazing, amazing. Yes, yes, yes. Yes. Ayo makan. Pas dia makan lagi ada bunyi trideng tinggi. Boleh kali ya? Boleh, boleh. Gak perlu juga mas. Oke, sate lilit. Ayo makan. Hmm, ini kayak fish cake ya. Ini ya. Jadi si ikannya tuh udah lembut banget. Terus kelapanya kerasa belakangan. Oh my god. Oh amazing. Oke ini amazing ya bro. Boleh makan. Gimana bro? Oh my god. Hmm. Kita bakal lanjutin. Sampai ketemu di kamar nanti. Nah setelah makan sate itu enaknya makan yang manis-manis. Kebetulan di deket hotel itu ada tempat gelato. Ini ya. Gelatonya unik banget. Karena disini pertama kali gue makan gelato. Dari beras dan carko. Oke. Alright teman makan semua di rumah. Ini adalah gelato paling absurd yang bakalan gue coba. Ini gelato dari nasi tempe sama bambu. Ini Indonesia banget sebenernya. Nah kasih liat tempenya. Nih caramelized tempe. Tuh. Gue coba ya. Ini yang benar. 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 Hahaha